Intro Salam Pemirsa, Salam ET News Jumpa lagi di channel ET News di program Berita Kami Hari ini kami akan informasikan berita tentang serangkaian ledakan keras di persimpangan Sunji dan Tongchou di Beijing terjadi pada dini hari 19 September 2020 Kubaran api menyinari langit malam dan kepulan asap membumbung ke angkasa Banyak warga setempat yang terbangun kaget oleh ledakan tersebut Mari simak info selengkapnya Dini hari 19 September 2020 waktu setempat Banyak pesan berantai dari warganet Beijing di Waipo mengatakan bahwa ledakan beruntun terjadi di dekat Bandara Internasional Sunji, Beijing sekitar pukul 00 dini hari Netizen mengatakan lebih dari 100 truk pemadam kebakaran dan 120 ambulans meluncur ke lokasi ledakan Selain itu juga banyak helikopter berputar-putar di angkasa Banyak netizen menceritakan pengalaman mengerikan dari ledakan itu Mengerikan, ledakan keras itu seketika membangunkan saya Ada netizen menuliskan Ledakan apa gerangan di bandara ibu kota Beijing meledak secara beruntun Apa yang terjadi di Yanqiao Tongchou Terdengar ledakan keras secara beruntun Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa Saya terperangah melihat cahaya api di angkasa Pabrik apa yang meledak Beberapa netizen sampai merekam video truk pemadam kebakaran yang meluncur ke lokasi ledakan dengan menuliskan Pemadam kebakaran listrik Yanqiao segera ke lokasi ledakan untuk membantu Astaga, di mana ledakan itu? Bandara ibu kota? Atau Sunni Selatan? Banyak sekali helikopter di langit Demikian cuplikan komentar netizen daratan Tiongkok Tak lama setelah ledakan hampir semua postingan terkait di Waipo dihapus Pejabat Partai Komunis Tiongkok tidak segera memberitahu insiden tersebut Baru pada siang hari 19 September 2020 Komite Politik dan Hukum Distrik Tongchou dan Kantor Manajemen Komprehensif Distrik Tongchou mengumumkan Mengatakan bahwa banyak kaleng gas di sebuah halaman di desa Kangpai kota Songcuang Distrik Tongchou sehingga memicu ledakan beruntun Pejabat setempat juga menegaskan tidak ada korban jiwa Namun hal itu dipertanyakan pihak luar Pemburuan berita di Waipo mengatakan bahwa ledakan terjadi di pabrik kimia di Tongchou, Beijing Ada juga yang mengatakan bahwa ledakan terjadi di pabrik kimia atau bahan kimia berbahaya di desa Kangpai Distrik Tongchou di Pertigaan Sunni Namun kabar tersebut belum dikonfirmasi secara resmi Sejak pecahnya virus Partai Komunis Tiongkok Otoritas setempat yang menyembunyikan fakta tentang epidemi setempat dibeberkan media Masyarakat domestik dan asing sepenuhnya kehilangan kepercayaan pada pemerintah Komunis Tiongkok Dunia luar mengecam Partai Komunis Tiongkok yang terus menutupi informasi tentang epidemi domestik dan berbagai peristiwa darurat Sekian berita IT News hari ini Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda Jika Anda memiliki opini silakan beri komentar di bawah ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton dan silakan